Risi dengan status janda, ini kriteria pria idaman Salma Vina Sunan Salma Vina Sunan telah memberanikan diri untuk membuka dirinya dari segala permasalahan yang terkait setelah berpindah agama yang dilakukannya beberapa waktu lalu Putri pengacara Sunan Kalijaga itu mengakui bahwa kepindahannya ke Bali adalah sebuah pelarian karena ingin menenangkan diri untuk menemukan keyakinannya Seperti diketahui, Salma Vina Sunan adalah mantan istri dari Taki Malik yang resmi bercerai pada 21 Februari 2018 silam Sejak saat itulah banyak hal yang berubah dalam kehidupan Salma Vina mulai dari melepas hijab hingga keputusannya untuk pindah agama Berbicara tentang kriteria pasangan hidup, ternyata Salma Vina tidak memiliki keinginan yang muluk-muluk Ia hanya berharap pasangannya kelak memiliki visi dan misi kehidupan yang sejalan dengannya serta memeluk keyakinan yang sama Yang pasti seiman itu harus wajib Terus satu visi satu misi harus emosionali stable juga Kata Salma Vina dalam Youtube Melanie Ricardo Dilansir Jumat 8 Juli 2022 lalu Selain memiliki pasangan hidup yang baik Tentunya setiap wanita juga berharap bisa memiliki mertua dan keluarga yang bisa menerimanya Termasuk juga Salma Vina Yang berharap akan bertemu dengan keluarga mertua yang dapat menerima segala kekurangannya Mantan istri Taki Malik itu menyadari bahwa ia memiliki banyak kekurangan Apalagi sekarang ia menyadang status janda setelah bercerai dari mantan suaminya itu Banyak keburukan tersebar di mana-mana Track recordnya gak bersih-bersih amat kan Aku manusia biasa Kata Salma Vina Suran Oleh sebab itu Ia selalu meminta pada Tuhan agar dipertemukan dengan mertua Yang mau menerima seluruh yang ada pada dirinya itu Tapi satu yang selalu aku minta adalah semoga mendapat mertua yang dapat terima aku Kata Salma Vina sambil terseduh Ia masih merasa kurang percaya diri dengan status janda yang dimilikinya saat ini Karena stigma masyarakat tentang janda cerai yang masih dipandang sebelah mata Jadi aku cuma bilang Tuhan nanti kalau ketemu aku berdoa Aku bisa jadi besti ibunya Bisa jalan bareng segala macam Lanjutnya Salma Vina Sunan sempat menikah dengan Taki Malik pada 16 September 2017 silang Ketika usianya masih 17 tahun Namun rumah tangga mereka tidak berjalan mulus Sehingga harus bercerai di tahun 2018 silang Selamat menikmati Selamat menikmati